Potret kehidupan nelangsa mantan asisten mendiang Nike Ardilla, Kang Umar belakangan ini viral. Pasalnya sudah puluhan tahun Kang Umar hidup sengsara di rumah tuanan sempit di Ciawi, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Selepas Nike Ardilla tiada 29 tahun lalu, Kang Umar banting setir dengan profesi tak menentu. Hingga akhirnya kini Kang Umar terpaksa mencari nafkah dengan cara menjadi pemulung. Bersama sang istri, Kang Umar sehari-hari mencari barang rongsokan dan juga sampah. Sosok Kang Umar kembali viral setelah muncul dalam konten YouTuber Encep Bilal Indra. Dalam konten tersebut, Bilal menemui Kang Umar yang hidupnya kini memilukan. Bertemu YouTuber Bilal, Kang Umar banyak bercerita. Kepada Bilal, Kang Umar mengaku bekerja sebagai asisten sejak umur Nike Ardilla masih 15 tahun. Sementara saat jadi asisten Nike Ardilla, Kang Umar baru berusia 25 tahun. Di rumahnya, Kang Umar memajang penuh poster Nike Ardilla berbagai ukuran. Kang Umar juga menempelkan beberapa foto dirinya bersama para artis sahabat mendiang Nike Ardilla seperti Melly Guslaw. Ini sama teh Melly, waktu konser di hotel. Akui Kang Umar. Lima tahun jadi asisten Nike Ardilla, Kang Umar kenal betul dengan sosok mendiang. Diakui Kang Umar, Nike Ardilla adalah sosok artis yang baik hati. Orangnya supel, orangnya baik. Akui Kang Umar. Setelah Nike Ardilla wafat, Kang Umar bekerja serabutan. Kini, Kang Umar menjadi pemulung demi bisa menghidupi dirinya dan sang istri. Dari hasil memulung, Kang Umar hanya bisa memperoleh pendapatan 3.000 rupiah sehari. Hidupnya kini kesusahan, Kang Umar sontak menangis saat mengenang momen beberapa tahun lalu. Ya, 3 tahun lalu, Kang Umar sempat viral hingga disorot oleh sahabat mendiang Nike Ardilla, Melly Guslaw. Rupanya saat itu, Melly sempat menawari pekerjaan ke Kang Umar. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Kang Umar. Karenanya kini Kang Umar menyesal karena kehidupannya tak kunjung membaik usai menolak tawaran bekerja dengan Melly Guslaw. Kenapa Kang Umar sedih? Tanya Bilal. Nyesel nolak teh Melly Guslaw, kerja di Jakarta. Sekarang Nyesel, akui Kang Umar. Kini, Kang Umar hidup dari mengemis dan mencari sampah. Diakui Kang Umar, ia pernah jadi pengemis karena tak bisa menghasilkan uang. Meski begitu, Kang Umar tetap semangat mencari nafkah untuk sang istri. Semangat demi istri, saya sayang sama istri, benar-benar tulus. Berkah kawin sama ini berkah, bisa umroh berkat teh Melly, ujar Kang Umar. Dalam konten Bilal tersebut, terkuak kondisi rumah Kang Umar. Tinggal hanya bersama dengan sang istri, Kang Umar menetap di rumah kecil di pinggir sawah. Rumah yang didirikan dari triplek tipis dan kayu itu dibangun seadanya. Terlihat Kang Umar dan istri hanya punya satu kamar sempit dan ruang tamu. Kang Umar juga punya dapur dengan lantai tanah dan memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar. Meski kondisi di dalam rumahnya sempit, Kang Umar menata halamannya serapi mungkin. Tampak di sekeliling rumah Kang Umar terdapat banyak tanaman hias yang cantik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.